Pemirsa merasa sehat ratusan warga desa Kedak, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berunjuk rasa menolak menjalani pemeriksaan cepat atau rapid test COVID-19. Warga juga menuntut agar jalan masuk yang diblokir segera dibuka agar mereka dapat kembali beraktivitas. Dengan membawa poster ratusan warga desa Kedak, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini berunjuk rasa menolak mengikuti pemeriksaan cepat COVID-19. Selain merasa sehat setelah isolasi mandiri selama 14 hari, mereka enggan menjalani rapid test karena khawatir bakal dikarantina. Warga juga menuntut agar jalan masuk kampung yang diblokade pemerintah desa dibuka agar mereka dapat beraktivitas kembali. Karena warga kita merasa sehat semua, sedangkan yang sakit, yang anus sudah diisolasi. Setelah dimediasi aparat Polres Kediri Kota, warga akhirnya bersedia membubarkan diri. Aparat juga mengabulkan tuntutan warga, yakni membuka jalan yang diblokade. Dan pemerintah hanya akan melakukan rapid test terhadap warga yang mengalami gejala sakit. Selama dua minggu ini sudah kita lakukan kegiatan isolasi, di mana warga yang sehat tentunya akan kita pisahkan dengan warga yang mengalami gangguan kesehatan. Nanti warga bersama dengan aparat yang akan memberikan penilaian yang bersangkutan apakah melingkangguan kesehatan atau tidak. Sekitar 300 warga desa gedak diisolasi mandiri setelah ada puluhan orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang terpapar dari kluster pabrik rokok Tulung Agung. Dari Kediri Jawa Timur, Afnan Subagio, AINews melaporkan.